Kapsi unyel, kita belajar bersama Siapa yang suka ikan salmon, tunjuk tangan! Hihihi, wah banyak juga ya! Yap, meskipun ikan salmon jarang ditemui di perairan laut Indonesia, tapi tingkat konsumsi ikan ini di masyarakat kita cukup tinggi. Nilai impornya lebih dari 200 miliar per tahun lho, wow! Wow, alasan inilah yang mendasari pabrik pengolahan ikan di Bali ini membuat produk olahan ikan salmon asap. Pabrik ini menggunakan jenis salmon Atlantis. Berasal dari negara Chile dan Norwegia, sudah dalam keadaan bersih lho. Ikan salmon dari Norwegia memang terkenal sebagai ikan terbaik di dunia. Berat rata-rata per ekor antara 4 sampai 5 kilogram. Pertama, bersihkan dulu sisik-sisiknya. Dalam sehari, pabrik ini bisa membuat 800 kilogram salmon asap lho. Wah, banyak juga kan? Buang juga tulang dan siripnya ya, karena hanya dagingnya saja yang kita gunakan. Bersihkan juga duri-duri halusnya. Eit, harus teliti nih, gak boleh ada yang terlewat. Daging ikan salmon ini kaya omega-3. Jenis asam lemak ini sangat penting dalam pertumbuhan otak anak lho. Terakhir, buang kulitnya. Karena bagian kulit ini rentan terkontaminasi bakteri. Saat ikan mati, aktivitas bakteri pada kulit akan meningkat dan membusukkan daging. Nah, biar rasanya makin gurih, taburi dengan bumbu garam ini. Oke deh, sekarang waktunya ikan kita asapi. Sumber asapnya sengaja dibuat terpisah dari daging ikan. Atau istilahnya cold smoke. Dengan teknik ini, udara di dalam mesin akan tetap sejuk sekitar 15 derajat celcius. Bakteri akan mati tanpa merusak kandungan gizi pada daging ikannya. Uniknya lagi, asapnya berasal dari pembakaran kayu maple. Iyap, asap dari kayu ini bisa menghasilkan cita rasa yang khas pada daging ikan. Karena kayu maple mengandung geta yang manis. Panaskan serbuk kayu maple dengan mesin pemasak. Hasil asapnya akan mengalir melewati pipa mesin pengasap ini. Dengan teknik ini, warna ikannya pun bisa tetap sama seperti aslinya lho. Setelah 8 jam, pengasapan ikan salmon selesai. Tinggal dinginkan deh. Lalu potong daging salmon asap setebal 2 mm. Terakhir, masukkan dalam kemasan vakum ukuran 120 gram. Oke deh, sekarang kita buat menu spesial dari salmon asap yuk. Bareng Chef Ketut Sumatera. Salmon asap ini tidak perlu kita masak lagi ya. Jadi cocok banget deh buat campuran salad. Cukup lengkapi dengan sayuran segar dan bumbu salad. Bisa juga sebagai isian sandwich. Tinggal tambahkan sayuran selada, tomat dan juga timun. Oh iya, mengkonsumsi ikan salmon 2 kali seminggu terbukti mampu menurunkan resiko penyakit mata kronis lho. Wih, dahsyat kan? Cara paling mudah agar ikan tetap segar, ya pakai es batu. Tapi sayangnya, cara tradisional ala nelayan Nusantara ini sebenarnya punya banyak kelemahan. Selain kurang higienis, es batu juga tidak praktis dan ekonomis. Karena hanya bisa dipakai sekali saja dan gak tahan lama. Nah, unyil punya solusinya nih. Biar ikan tangkapan nelayan bisa tetap segar sampai ke konsumen. Dijamin lebih higienis, praktis dan ekonomis. Bahkan bisa dipakai terus sampai 2 tahun lho. Hmm, penasaran? Beno, kebelakang dulu. Iya, Pak. Asik. Udah lama nih gak makan ikan. Cari yang masih segar, ah. Hayo, ngeliatin apaan, Bul? Aduh, masa ikannya dikasih bungkusan begitu? Pasti bahan kimia berbahaya, Tunyil. Bahaya apanya sih, Bul? Itu kan air spek, kantong pendingin buat ikan. Biar daging ikannya tetap segar alami, Bul. Ah, masa sih, Nyil? Yee, Bul, gak aptek nih. Udah, ayo deh, unyil aja ke pabriknya langsung. Nah, di sini nih, Bul. Tempat produksinya. Sekarang ini, kita ada di Bantul, Yogyakarta. Wah, banyak banget. Ini ya, Nyil kantong pendinginnya. Iya dong, Bul. Kita lihat proses awalnya dulu yuk. Ini dia bahan utamanya, Bul. Bul, air. Sebelum digunakan, rebus air dalam tangki besar selama satu setengah jam. Ini untuk menghilangkan bakteri. Nah, setelah itu, alirkan air ke dalam tangki pencampuran, deh. Itu kan airnya masih panas. Gak takut kepanasan apa? Ya, enggak, Lam, Bul. Pompa dan selang buat mengalirinya kan sudah anti panas. Jadi aman. Nah, di tangki pencampuran inilah, air hasil rebusan tadi dicampur dengan bahan-bahan aktif yang disebut freezer agent. Terdiri dari delapan senyawa kimia yang food grade. Uniknya, ada campuran tepung singkongnya juga loh, Bul. Berarti bisa dimakan juga dong, Nyil. Kan ada singkongnya. Ya ampun, Bul. Pikirannya makan melulu nih. Tepung singkong gunanya untuk mengikat dan menyimpan dingin, Bul. Nanti dia akan mengental seperti jeli. Bukan buat dimakan. Oh iya, seluruh bahan yang digunakan ini sudah dapat sertifikat halal, Bul. Wih, berarti aman dong kalau buat nyimpan makanan. Nah, selanjutnya kita campur nih bahan aktif dengan air rebusan tadi. Terus aduk sampai rata selama 20 menit. Hasil adukannya kemudian disalurkan ke dalam tangki penampung untuk proses pengemasan. Terus ngemasnya gimana, Nyil? Pakai apaan kalau sebanyak ini? Ya, pakai blok-blok ini, Bul. Tiap kemasan balok berisi 500 ml cairan gel. Terus proses misinya pakai mesti otomatis. Biar nggak capek. Kemudian tutup rapat-rapat deh, biar nggak bocor. Oh iya, kemasan balok ini terbuat dari plastik HDPE khusus, Bul. Atau high density polyethylene. Yang bisa tahan hingga selu minus 40 derajat celcius. Nah, jenis plastik HDPE ini juga udah food grade. Jadi aman kalau dipakai buat makanan. Wah, kuat juga ya plastiknya. Kalau pakai plastik biasa, pasti udah retak tuh kena dingin. That's right. Nah sekarang cuci kemasan yang sudah disijil. Dengan air sabun biar bersih dari sisa-sisa tumpahan. Setelah itu keringkan, lalu kemas dalam bungkusan plastik. Nah, selesai deh. Berarti tinggal dikirim dong. Eh, belum bul. Masih ada satu tahap lagi nih. Uji kualitas. Pertama, kita tes tingkat kenyalannya dulu. Atau disebut uji viskositas. Tuang cairan gel ke dalam wadah 60 ml. Yang telah diberi lubang di bawahnya. Nyalakan penghitung waktu. Lalu buka lubang di bawah wadah. Terus tunggu sampai cairan gelnya turun perlahan. Normalnya sih, cairan gel akan turun hingga tidak tersisa dalam waktu 50 sampai 60 detik. Kalau lebih, berarti cairan gelnya terlalu kental. Kalau sebaliknya, berarti terlalu encer. Ini bisa berdampak ke masa pemakaian ice packnya, Mbul. Wah, sekarang Mbul jadi tahu, Nyal. Eh, kalau yang ini alat buat apa, Nyal? Ini kan mikroskop untuk melihat objek kecil yang gak kelihatan atau pakai mata normal, Mbul. Dengan mikroskop ini, kita bisa melihat tuh, ada tidaknya partikel mikro di dalam gel. Wih, caranya gimana, Nyal? Itu sih gampang. Tinggal teteskan gel ke atas kaca priparat. Lalu amati menggunakan lensa mikroskop sampai pembesaran 40 kali. Tuh, lihat Mbul, kelihatan kan hasilnya di layar. Kalau bagus, partikel yang terlihat adalah titik-titik kecil seragam seperti ini. Oh gitu. Iya betul, Nyal. Keren. Eh, Nyal, ice pack ini cara pakainya gimana sih? Tenang aja, Mbul. Unyil ajarin deh. Ice pack ini harus dibekukan dulu, Mbul. Masukkan ke dalam freezer bersuhu 0 derajat Celcius selama 8 jam. Setelah itu, ice packnya bisa langsung kita gunakan untuk membekukan ikan segar dalam cooler box selama 12 sampai 24 jam. Keren kan? Eh, Nyal, gimana kalau ice pack ini kita bawa buat pedagang di pasar ikan tadi, Nyal? Boleh, Mbul. Biar ikan-ikan jualannya pada segar. Yaudah yuk. C'mon, Nyal. Kita taruh di sini aja, Yung, Mbul. Mumpung orangnya belum ada nih. Kasih berapa nih, Nyal? Satu cukup kan? Eh, eh, eh. Suara apa itu? Hah? Waduh, gawat. Ayo, Mbul. Kita kabur. Waduh. Ayo, Nyal. Apa ini? Oh, ini pendinginan bisa api ini kan sukar terus. Siapa yang suka makan rendang? Makanan khas Sumatra Barat ini pernah dinobatkan sebagai makanan paling enak di dunia loh. Biarpun dimasak dengan santan, tapi daging rendang gak gampang basi. Ini karena dalam pembuatannya rendang menggunakan lebih dari 16 rempah dan herbal asli Nusantara yang bersifat anti-mikroorganisme. Eh, asal kalian tahu ya, teknik pengelolaan ala daging minang ini sekarang sudah mulai dikembangkan untuk ikan juga loh. Ini dia, rendang ikan tuna. Hmm, mau tahu cara membuatnya? Sip deh. Unyil akan hadirkan tips dan trik membuat rendang tuna kualitas dunia. Siapkan catatannya ya. Pertama, siapkan daging ikan tunanya dulu ya. Daging tuna ini sudah tanpa tulang alias pilih. Sama seperti ikan laut pada umumnya, daging ikan tuna juga kaya omega-3. Jenis asam lemak yang tidak bisa diproduksi sendiri oleh tubuh. Sehingga hanya bisa didapat dari sumber pangan hewani seperti daging ikan ini. Hmm, asal kalian tahu nih, asam lemak omega-3 sangat bagus untuk kesehatan jantung dan perkembangan otak anak di masa pertumbuhan loh. Lanjut, siapkan juga bumbu-bumbu rendangnya. Pertama, ada cabai merah keriting. Cabai diketahui mengandung kapsaicin yang mampu merangsang produksi hormon erdorfin. Yaitu jenis hormon yang bisa membangkitkan perasaan senang dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Bumbu rendang terbagi dua, yaitu bumbu basah dan bumbu kering. Untuk bumbu basah umumnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, daun jeruk, batang serai, dan daun kunyit. Potong kasar bahan-bahan ini, lalu giling sampai halus. Oh iya, semua bahan bumbu basah ini selain untuk memperkaya cita rasa rendang, ternyata juga mengandung bahan aktif yang bersifat antibakteri loh. Sehingga dapat digunakan sebagai pengawet alami. Oke, sekarang kita masak yuk. Masukkan cabai giling dan bumbu basah ke dalam minyak panas. Dengan api sedang, aduk-aduk terus sampai bau harumnya tercium. Kurang lebih selama 10 menit. Setelah itu masukkan daging ikan tuna yang telah dipotong tadi. Beda dengan daging sapi, daging tuna ini lebih lunak. Sehingga memasaknya gak boleh terlalu lama, biar gak hancur. Setelah dimasak 5 menit, angkat dan pisahkan lagi daging ikan tunanya. Sambil bumbu rendang terus dimasak, campurkan santan segar. Sip, lanjut tambahkan bumbu rempah kering sebagai pelengkap. Untuk bumbu kering bahannya dari 16 jenis rempah asli Nusantara. Yap, setelah 6 jam, bumbu rendang mulai mengental seperti ini nih. Masukkan lagi daging ikan tunanya. Masak sebentar, lalu angkat deh. Ini dia, rendang ikan tuna. Biar praktis dan bisa dibawa kemana-mana, rendang tuna dikemas dalam plastik vakum nilon. Dalam tiap kemasan, beratnya 300 gram atau berisi sekitar 5 potong rendang ikan tuna. Selain bisa tahan hingga 8 bulan, kemasan vakum seperti ini juga lebih aman. Karena bau rendangnya jadi gak tercium kemana-mana deh. Mantap kan? Nah, dengan dibuat rendang seperti ini, ikan tuna gak cuma tahan lebih lama. Tapi juga makin tinggi nilai ekonominya. Dan yang pasti, makin disukai orang karena kelezatan dan gizinya. Eh, loh, itu kan Pak Oga. Wah, ngapain tuh? Iya, yuk kita samparinnya yuk. Ayo. Pak Oga, ngapain Pak di sini? Eh, ini Den. Lagi nyari rendang ikan bikinannya Pak Oga. Lupa tadi, yang mana ya? Yang bikinannya Pak Oga tadi cabenya lebih banyak. Pak Oga! Makanya Pak, kalau cabenya banyak ya bedain dong. Kasih karetnya dua, biar gak bingung. Ikan itu paling baik diolah dalam keadaan fresh. Ciri ikan segar bisa diketahui dari aromanya yang cenderung amis. Kulit yang mengkilat dan tidak pucat. Insang ikan segar berwarna kemerahan. Dan jika disentuh, teksturnya kenyal. Selain itu, ikan yang segar punya mata yang merah dan tidak pucat. Nah, untuk menjaga kesegaran, biasanya para penjual punya trik gitu untuk mengawetkan ikan. Eh, tapi ingat pengawetnya harus yang alami ya, agar kandungan gizinya tetap terjaga. Salah satu pengawet ikan alami dan aman untuk digunakan adalah buah picung. Hmm, kira-kira seperti apa ya buah picung itu? Dan bagaimana sih prosesnya? Yuk, duduk yang manis dan saksikan laptop si Unyil. Duh Nyil, kok kita ke pasar ikan sih? Usro kan gak suka ikan. Justru itu, Sro. Unyil ajak Usro ke sini, biar Usro jadi suka makan ikan. Tapi kan Usro trauma, Nyil. Gara-gara pernah makan ikan busuk. Makanya, Sro. Unyil mau kasih lihat nih, ikan yang diawetin. Biar Usro gak salah beli ikan. Hmm, salah satunya pake buah picung, Sro. Kayak gini nih. Hah? Serius, Nyil? Yee, Usro gimana sih? Kalau gak percaya, ayo deh ikut Unyil. Unyil ajak lihat proses pengawetan ikan pake buah picung. Pernah dengar nama Kluwak? Nah, Kluwak ini adalah nama lain dari buah picung. Di kampung Susukan, Desa Soekarame, Pandeglang, nama Kluwak lebih populer dengan sebutan picung. Buah picung itu punya kandungan vitamin C, ion besi, beta-karoten, asam hitokarpat, asam kaulmograt, asam glorat, asam cyanida yang sifatnya beracun, serta yang terakhir nih, tanin sebagai pengawet ikan. Wah, Nyil, mereka ngapain sih teriak-teriak? Kan berisik tau. Oh, mereka itu lagi kasih semangat buat orang yang mentik buah picung, Sro. Tuh, Usro lihat gak ada orang di atas sana? Wah, Nyil, kok tinggi banget pahannya? Tapi kenapa sih, Nyil? Kok buah picung bisa dipakai untuk ngawetin ikan? Usro buka dong jajetnya. Ya, gak bawa Nyil. Tadi ketinggalan di rumah. Setelah dipetik, buah picung ini harus dikupas. Buah picung bisa berisi sekitar 30 biji, tapi tergantung pada umur buahnya. Nah, ini dia perbandingan jumlah picung yang diperlukan untuk mengawetkan ikan, yaitu 1 berbanding 50. Jadi, hanya dibutuhkan 1 kg cacahan buah picung untuk mengawetkan 50 kg ikan segar selama 6 hari ke depan. Wah, canggih kan? Bagi warga dan penjual ikan di Sukarame Pandeglang, menggunakan buah picung sebagai pengawet ikan jauh lebih murah dibandingkan dengan es batu. Oke deh, yuk lanjut proses buah picungnya. Nah, proses pengupasan kulit luar sudah selesai nih. Sekarang kita masuk ke tahap merebus. Untuk merebus cangkang buah picung, dibutuhkan waktu sekitar setengah jam sampai cangkang berubah ke coklatan. Proses ini sangat penting loh untuk menghilangkan racun cyanida yang menempel. Nah, jika dilihat, biasanya racun cyanida di buah picung berwarna kuning dan berlendir. Oke, lanjut belabuahnya yuk. Ini dia bagian buah picung yang akan digunakan untuk mengawetkan ikan, yaitu daging buah yang berwarna putih kecoklatan. Tapi sebelum digunakan, kita harus teliti membersihkannya ya. Jangan sampai masih ada zat cyanida yang menempel. Ih, itu kan bahaya. Oh iya, untuk membersihkan bagian ini harus di air yang mengalir. Seperti pancuran atau arus sungai. Supaya racunnya ikut terbawa dan tidak mengendap. Nah, gimana Sro? Sudah enggak parno lagi kan sama cyanida? Wah, rebes Nyil. Kalau ini sih, Usro yakin aman. Hmm, jadi Usro mau makan ikan enggak? Maunya. Usro penasaran sama rasa ikan yang udah dicampur picung. Yaudah, ayo Sro, kita siap-siap nih buat makan ikan di sana sama Koko, Zaskia, dan Angel. Proses picungnya masih lanjut nih. Sekarang semua daging buah yang sudah dibersihkan langsung dimasukkan ke dalam karung. Selanjutnya, tinggal rendam di air sungai selama dua hari. Wah, daging buahnya mandi-mandi di sungai nih. Tapi, proses ini sangat penting loh. Dengan direndam, sisa-sisa racun yang masih menempel akan hanya terbawa arus. Oke deh, buah picung yang sudah direndam siap digunakan nih. Pertama, buah picung harus dicacah. Kemudian dicampur garam. Terima kasih.